Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu Yakni sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari sabat Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel Inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing Kulit domba jantan yang diwarnai merah Kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan Rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efot dan untuk tutup dada Segala orang yang ahli diantara kamu Haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan Yakni kema suci, atap kemahnya, dan tudungnya Kaitannya dan papannya Kayu lintangnya Tiangnya dan alasnya Tabut dengan kayu pengusungnya Tutup pendamaian dan tabir penudung Meja dengan kayu pengusungnya Segala perkakasnya dan roti sajian Kandil untuk penerangan dengan perkakasnya Lampunya dan minyak untuk penerangan Mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian Tirai pintu untuk pintu kema suci Mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya Kayu pengusungnya dan segala perkakasnya Bejana pembasuan dengan alasnya Layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu Patok kema suci dan patok pelataran dan talinya Pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian Di tempat kudus Dan pakaian kudus bagi imam Harun Dan pakaian anak-anaknya Untuk memegang jabatan imam Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa Sesudah itu Datanglah setiap orang yang tergerak hatinya Setiap orang yang terdorong jiwanya Membawa persembahan khusus kepada Tuhan Untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan Dan untuk segala ibadah di dalamnya Dan untuk pakaian kudus itu Maka datanglah mereka Baik laki-laki maupun perempuan Setiap orang yang terdorong hatinya Dengan membawa anting-anting hidung Anting-anting telinga Cincin meterai Dan kerongsang Segala macam barang emas Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan Persembahan unjukan Dari emas bagi Tuhan Juga setiap orang yang mempunyai Kain ungu tua Kain ungu muda Kain kirmizi Lenan halus Bulu kambing Kulit domba jantan Yang diwarnai merah Dan kulit lumba-lumba Datang membawanya Setiap orang yang hendak Mempersembahkan persembahan khusus Dari perak atau tembaga Membawa persembahan khusus Yang kepada Tuhan itu Dan setiap orang yang mempunyai Kayu penaga Membawanya juga Untuk segala pekerjaan Mendirikan itu Setiap perempuan yang ahli Memintal dengan tangannya sendiri Dan membawa yang dipintalnya itu Yakni Kain ungu tua Kain ungu muda Kain kirmizi Dan lenan halus Semua perempuan yang tergerak hatinya Oleh karena ia berkeahlian Memintal bulu kambing Pemimpin-pemimpin Membawa permata krisopras Dan permata tatahan Untuk baju efot Dan untuk tutup dada Rempah Rempah-rempah Dan minyak untuk penerangan Untuk minyak urapan Dan untuk ukupan Dari wangi-wangian Semua laki-laki dan perempuan Yang terdorong hatinya Akan membawa sesuatu Untuk segala pekerjaan Yang diperintahkan Tuhan Dengan perantaran Musa Untuk dilakukan Mereka itu Yakni orang Israel Membawanya sebagai Pemberian sukarela Bagi Tuhan Berkatalah Musa Kepada orang Israel Lihatlah Tuhan telah menunjuk Besalel bin Uri bin Hur Dari suku Yehuda Dan telah memenuhinya Dengan roh Allah Dengan keahlian Pengertian Dan pengetahuan Dalam segala macam pekerjaan Yakni untuk membuat Berbagai rancangan Supaya dikerjakan Dari emas Perak dan tembaga Untuk mengasah Batu permata Supaya ditatah Untuk mengukir kayu Dan untuk bekerja Dalam segala macam Pekerjaan Yang dirancang itu Dan Tuhan Menanam dalam hatinya Dan dalam hati Aholiyah Bin Ahisamah Dari suku dan Kepandean Untuk mengajar Ia telah memenuhi mereka Dengan keahlian Untuk membuat Segala macam Pekerjaan Seorang tukang Pekerjaan Seorang ahli Pekerjaan Seorang yang Membuat tenunan Yang berwarna-warna Dari kain Ungu tua Kain ungu muda Kain kirmisi Dan lenan halus Dan pekerjaan Seorang tukang tenun Yani sebagai Pelaksana Segala macam Pekerjaan Dan perancang Segala sesuatu Terima kasih telah menonton